Kompetisi Divisi 2 Sepak Bola Askot PSSI Kota Pekalongan tahun 2023 dimulai. Kompetisi tersebut menjadi wadah penyaluran bakat, minat, dan memupuk kemampuan pemain sepak bola pemula. Kompetisi Divisi 2 Sepak Bola Askot PSSI Kota Pekalongan tahun 2023 dimulai pada Sabtu 3 Desember. Berlangsung di lapangan Palapa, Kelurahan Kandang Panjang, Kejamatan Pekalongan Utara. Kompetisi ini direncanakan mulai 3 sampai 28 Desember mendatang, sudah final Divisi 2, di mana hasilnya 4 tertinggi akan promosi ke Divisi 1. Hal tersebut diunggapkan Ketua Panitia Pertandingan Budi Soheryanto. Pihaknya menyebut ada 19 tim sekota Pekalongan yang ikut bertanding dalam kompetisi Divisi 2 yang menjadi agenda tahunan dengan bertujuan memupuk kemampuan pemain sepak bola pemula. Kegiatan hari ini, ini sebenarnya harusnya pembutuhannya kemarin tanggal 1, karena kos mayor ya, itu aja hujan. Jadi hari ini ada 2 pengambang, yang capsi setengah 3, sama nanti jam 4, sepan 4. Kemudian kita rencanakan tanggal, berarti rencananya tanggal 1 sampai tanggal 28, sudah final. Sementara itu, Camat Pekalongan Utara, Wismo Adityo, mendukung penuh dengan adanya kompetisi, terlebih tempatnya di lapangan Palapa, Kejamatan Pekalongan Utara, di mana melalui kegiatan ini bisa menyalurkan bakat dan minat teman-teman yang ada di masing-masing kelurahan untuk bisa berkompetisi, khususnya Divisi 2 Askot PSSI Kota Pekalongan. Bihaknya menilai potensi sebenarnya selalu ada, tapi bagaimana nanti konsepnya secara berjenjang dari Divisi 2 diambil sebagai bibit-bibit yang bisa dioptimalkan oleh Askot PSSI Kota Pekalongan. Olahraga Sampak Pekalongan Utara adalah olahraga yang sangat disukai dan disintai oleh semua masyarakat. Jadi ini menjadi suatu kegiatan olahraga yang memang secara mendasar menjadi suatu kegiatan olahraga yang rutin yang dilakukan teman-teman yang ada di Indonesia. Terkait dengan kegiatan ini kami sangat support seperti itu, karena ini untuk menyalurkan bakat, minat dari teman-teman yang ada di masing-masing kelurahan untuk ikut bisa berkompetisi, khususnya saat ini adalah di Divisi 2 Askot Kota Pekalongan. Adapun perkembangan Askot PSSI Kota Pekalongan dari tahun ke tahun dinilai semakin baik, di mana tahun ini Divisi 2 bisa terlaksana. Pembinaan dan semua program juga semua jalan. Harapannya untuk semua pemain tetap menjaga sportivitas dan kondisivitas untuk sepak bola Kota Pekalongan. Tahun 2023, tahun ini Divisi 2 bisa terlaksana. Dan sekarang pembinaan juga berjalan semua, program kita berjalan semua, mulai dari Divisi 1, kemudian 3 pelajar, 3 usia, kemudian Divisi 2.